Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kompanjau minasang, selamat malam semuanya Di video ini saya akan buat video Apa perbedaan Antara visa Engineering dengan Visa Tokutai Gino Karena kemarin ada salah satu subscriber Yang bertanya Namanya Nama akunnya Noname Mas kalau perbedaan dari Visa Tokutai Gino dan Visa Engineering Itu apa? Visa Infonya, Mas Arigato Dari Tesumastik Oke di video ini saya akan jawab ya Pertanyaan dari Noname Perbedaan antara Visa Tokutai Gino dengan Visa Engineering Jika kalian bingung Mau pakai Visa yang mana Untuk pergi ke Jepang ya Oke perbedaannya sebenarnya sudah saya bikinkan video ya Program ke Jepang via Engineering dan program ke Jepang via Tokutai Gino yang release di bulan April kemarin Tapi masih ada yang bingung ya Jadi saya bahas lagi Perbedaannya Oke untuk Persyaratan Persyaratan untuk Tokutai Gino ya Saranya itu harus SMA Lulusan SMA SMK Atau sederacet lah Jadi lulusan SMP itu gak bisa ya Jadi hati-hati Kalau misalnya ada yayasan Saya ingat lagi Kalau ada yayasan yang Memberikan MBL-MBL bisa membangrakan Lulusan SMP Hati-hati ya Hati-hati pokoknya Jadi harus sederacet Dan kalau Engineering Untuk pakai Visa Engineering itu Saranya harus S1 Atau D3 Jadi kalian harus kuliah dulu Begitu Jadi kalau misalnya kalian Sudah kuliah Punya jasa S1 Atau D3 Kalian bisa pakai Visa Engineering Yang lebih Agak sedikit spesial ya Daripada Tokutai Gino Atau Jisuse yang kemarin Kalau kalian yang Lulusan SMA SMK Atau sederacet ya Kalian bisa pakai Sudah hari kemarin Visa Tokutai Gino Jadi Sederacet lah Tapi dengan catatan Kalian Yang ingin mengikuti Program Tokutai Gino Itu Wajib memiliki GLPT N4 N4 Kalau Engineering Kayaknya Nggak 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 pakai GLPT N4 Tahu saya Kalau salah Tolong di Ingatkan di komen ya Itu Sarat Sarat pertama Tokutai Gino Dan Engineering Terus Untuk Tokutai Gino Itu Bisa tinggal Selama 5 tahun Teman-teman Kalau jisuse kemarin Dan jisuse kemarin Itu hanya Tiga tahun Tiga tahun Itu harus Sudah Pulang Kalau sudah Sampai tiga tahun Terus pulang ke Indonesia Tapi Di Tokutai Gino Lima tahun Bisa lima tahun Teman-teman Tapi itu Untuk Yang nomor satu Ya Nomor satu Terus Untuk Engineering Tinggalnya Bisa selama mungkin Di selama mungkin Nggak ada batasan Kalau di Tokutai Gino Cuma lima tahun Yang visi Nomor satu Kalau di Engineering Kalian bisa Selama mungkin Sebetahnya Kalau itu Sebetahnya Plus Plus Selama mungkin Plus Bisa ngajak keluarga Teman-teman Jadi Kalau kalian Yang laki-laki Pakai visi Engineering Di sini Bisa Acak Kanak istri Ke sini Tinggal di sini Bersama-sama Departemen Enchant Atau apa Atau Kalian menurah Gitu Jadi Enakan Yang Engineering Nggak Mas Ya Seperti itu Tapi Di Tegu Tegu Gino Bisa juga Ngajak keluarga Tapi Bukan Nomor satu Ya Karena ada dua Visi nomor satu Sama Visi nomor dua Kalau yang Visi nomor dua Bisa Acak keluarga Teman-teman Tapi Untuk mendapatkan Visi nomor dua Kalian harus Kayaknya harus Itu deh Ngelewatin Visi nomor satu Nanti Ikut Tes Tes Pes Ada tes Dulu Kalau Sudah Selama lima tahun Sudah Bisa Terus Naik ke Visi nomor dua Terus bisa Acak keluarga Seperti itu Seperti itu Jadi Kalau Misalnya Harus Berproses Ya Kalau untuk Tegu Tegu Gino Itu Berproses Untuk bisa Acak keluarga Anak istri Ke sini Seperti Jaman Lima tahun Dulu Tes Tes Teg Tes KK Apa tertulis itu Kalau Di Engineering Nggak usah Karena Spesial Disini Tinggal Selama Mungkin Dan Sengaja Keluarga Sini Itu Yang nomor dua Terus Yang nomor tiga Dari Tegu Tegu Gino Masalah Money Okane Kyoreo Gaji Itu Tidak bisa Bernegosiasi Jadi Sudah Ditetapkan oleh Hukum Yang Berlaku Di Jepang Tapi Untuk Tegu Tegu Itu Enak Gash Sekarang Setelah Rilis Bulan Apri Kemarin Jadi Nggak Seperti Kensui Atau Juse Yang Gajinya Ya Magang Ya Kalau Sekarang Itu Udah Kerja Jadi Kerja Gini Jadi Gajinya Itu Se-level Dengan Orang Jepang Nggak Ada Potong Potongan Oleh Pihak Pihak Yang Lain Itu Jadi Se-level Gitu Sama Pememarnya Sama Seperti Orang Jepang Jadi Lebih Gede Daripada Genshu Atau Kiyosuse Yang Kemarin Jadi Lumayan Lah Ya Jadi Kalian Jangan Sempatkan Sabat Mas Mas Ini Tau Gini Oke Kalian Yang Next Genshu Terutama Terus Kalau Di Tau Gute Tidak Bisa Negosiasi Gaji Tetapan Di Perusahaan Dan Lohgung Dan Ganya Tetap Gede Kok Dan Di Engineering Mas Mas Atau Mbak Mbak Yang Punya Satu Desa D3 Program Engineering Gajinya Gaji Kalian Nanti Bisa Dinegosiasikan Bisa Dirembuk Kalau Misalnya Gajinya Kurang Ingin Lebih Dari Orang Sabang Ya Nanti Bisa Dirembuk Teman Teman Kalau Skill Kalian Mumpuni Dan Spesial Mungkin Gaji Kalian Bisa Lebih Tinggi Is Up selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati